Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Balikpapan, Rahmat Masud, Bagususetio resmi mendaftar di KPU Balikpapan pada hari terakhir pendaftaran, Kamis, 29 Agustus 2024. Didampingi ribuan simpatisan dan kader partai pengusung serta partai koalisi, pasangan Rahmat, Bagususetio resmi mendaftar di KPU Balikpapan sekira pukul 14.20 Wita, mereka berjalan kaki dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai di depan kantor KPU. Meski sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut macet total, namun kehadiran masa pendukung ini menunjukkan besarnya dukungan yang diterima oleh pasangan calon ini. Dalam sambutannya di hadapan para pendukung, Rahmat Masud menyampaikan pesan penting agar seluruh simpatisan dan pendukung mereka menjaga etika dalam berkampanye. Ia menegaskan bahwa kampanye hitam, Black Campaign, seperti menghujat, menghina, dan mencaci maki tidak boleh dilakukan. Rahmat menekankan pentingnya menjaga proses pilkada yang damai dan beretika, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung dan seluruh kader partai yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Mari kita sukseskan pemilu kada Kota Balikpapan seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Balikpapan agar menjadi ikon kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Timur. Ujar Rahmat, lebih lanjut, Rahmat juga menyuruhkan agar warga Kota Balikpapan menjaga kondusivitas kota agar tetap aman dan nyaman selama proses pilkada berlangsung. Kebersamaan dalam pilkada ini adalah keberhasilan seluruh warga Kota Balikpapan. Komitmen kita bersama, mari kita jaga kota yang kita cintai ini. Tambahnya, tak lupa, Rahmat juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Tim Pemenangan, Haji Edi, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan pencalonan mereka. Rahmat menutup sambutannya dengan pesan khusus kepada seluruh simpatisan dan pendukungnya untuk mengedepankan kampanye yang elegan dan beretika demi kebaikan dan kemaslahatan Kota Balikpapan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!